Di awal cerita kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga yang sedang sarapan pagi bersama. Mereka adalah Norman, Nana, dan Jahra anaknya. Mas, lihat nih, kincin aku kelihatannya kesepiannya butuh temen. Terus, nih, kamu lihat nggak? Gelang aku kelihatannya jadi kecil ya, pergelangan aku tuh. Lihat, jadi besok. Ibu mau makan? Nggak, ibu itu lagi diet biar bodi ibu. Mas, hari ini kamu dapat upah kan? Nanti kita belanja ke tempat mas ya. Kamu itu terlalu mementingkan diri kamu sendiri. Zara itu masih butuh biaya buat sekolahnya. Dahulu kan kepentingan anak lah. Zara! Iya, Pak. Ayo, anak. Nanti kamu telat. Ibu, Zara pamit dulu ya. Biasanya payah. Baru minta cincin aja nggak bisa. Hingga pada suatu hari, ketika Nana sedang belanja baju di sebuah butik, datanglah seorang pria yang akan membeli baju untuk istrinya, sebagai kado aniperseri pernikahannya. Pria tersebut bernama Ajai. Dia meminta bantuan sama Nana untuk mencoba bajunya karena tubuh Nana seukuran dengan istrinya. Setelah mencobanya, Ajai melongo melihat Nana. Dia sangat cantik banget dengan gaun tersebut. Nana pun kemudian ganti baju kembali. Namun setelah itu, Nana kaget bercampur senang karena baju yang dicobain tadi ternyata diberikan untuk dirinya. Pada malam harinya, baju tersebut langsung dicobain oleh Nana di rumahnya. Norman pun sedikit kesal karena menganggap baju tersebut dibelikan dari uang bulanan mereka. Sementara di tempat lain, Ajai sedang kasih surprise sama istrinya dengan memberikan sebuah kado berupa gaun cantik dan sebuah kalung sebagai hadiah aniperseri pernikahannya. Besok harinya, Norman dan Ajai bertemu di perjalanan ketika akan pergi bekerja. Ternyata dia adalah teman SMA-nya dahulu. Kemudian mereka pun pergi bersama naik mobilnya Ajai dan saling bercerita tentang pekerjaan dan keluarganya. Norman adalah seorang pekerja proyek dan pada malam harinya dia bekerja sebagai tukang nasi goreng. Sedangkan Ajai bekerja di kantor perusahaan istrinya. Pada suatu hari, Jahra datang menemui Norman di proyek. Dia memberitahukan bahwa dia tidak jadi pergi ke sekolah karena uang buat bayarin sekolah hilang di lemari. Ternyata uang tersebut diambil oleh ibunya. Kehidupan Nana sudah terbawa arus teman-temannya. Dia sudah bergaul dengan geng sosialita dengan kehidupan yang serba glamor tanpa mengukur kemampuan diri. Hingga pada suatu malam, karena kasihan anaknya tidak sekolah, Norman memberanikan diri menemui Ajai dan meminta bantuan untuk meminjamkan uang agar anaknya bisa sekolah kembali. Keesokan paginya, Ajai bermaksud menemui Norman di rumahnya. Namun setelah di sana, Norman kaget karena yang membuka pintu adalah cewek cantik yang ketemu di sebuah butik dahulu. Ternyata dia adalah istrinya Norman. Karena Norman tidak ada, Ajai kemudian pamit sama Nana. Namun apa yang terjadi, Nana malah menahannya. Nana meminta untuk minum kopi dahulu sebentar sebagai ucapan terima kasih atas pemberian gaunnya waktu itu. Ajai pun menyetujuinya. Dari sanalah benih-benih asmara perselingkuhan tumbuh di antara mereka. Ketika mau pulang, Ajai lupa akan kunci mobilnya, sehingga terjadi tuburukan yang membuat pikiran Ajai kacau dan mendadak hayang naik parahu. Setelah naik mobil, pikiran Ajai semakin kacau dan tensi untuk naik parahunya semakin tak terbendung. Akhirnya Ajai keluar dari mobil dan kembali menemui Nana. Dengan sigap, Nana langsung merespon apa yang ada di pikiran Ajai. Dan kemudian mereka pun kembali masuk ke dalam rumah. Dan akhirnya Ajai dapat cashback kue apem atas hadiah gaunnya waktu dulu. Mantap bosku. Menang cashback Surabi Hanet, Ajit. Kejadian tersebut terus berulang-ulang. Hingga pada suatu malam, ketika mereka habis iindiaan, guling kaditu, guling kadil, Norman pulang lebih awal dari biasanya dan dia dikagetkan dengan adanya mobil Ajai di depan rumahnya. Norman pun langsung masuk dan memerogoki mereka habis berbuat sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh bukan muhrimnya. Apa yang udah kamu lakukan? Dua orang dewasa di dalam rumah yang sepi aku memang belum bisa bahagiakan kau. Aku cuma kulih bangunan dan tukar nasi goreng keliling. Gak ada yang bisa aku banggalkan dari diri aku, nak. Aku suami sanamu. Apa yang udah kamu lakukan? Apa yang udah kamu lakukan sama rakyat itu, nak? Maafin aku, masaku hilang. Setelah kejadian tersebut, Norman kemudian kembali menemui Ajai di sebuah kape untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dulu. Dan dia memberi peringatan bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya. Awas ya. Rasakan si aku ayin. Awas. Dan benar saja, setelah pulang dari kantor, istrinya Ajai sudah menunggu di rumah dengan penuh kemarahan. Dia langsung meminta cerai dan mengusir Ajai dari rumahnya. Karena Norman sudah menceritakan semua perbuatan Ajai pada istrinya. akhirnya Nana berserai dengan Norman dan kemudian menikah lagi dengan Ajai. Namun usia pernikahan mereka hanya beberapa bulan saja karena ternyata Ajai hanyalah seorang pengangguran dan dia juga sering mengganggu putrinya Ajahra. Hingga pada suatu waktu Nana berencana menjual perhiasan dari pemberian Ajai dahulu. Namun dalam perjalanan Nana mengalami perampokan dan terjadi kecelakaan yang membuatnya lumpuh hingga sekarang. Akhirnya Nana sadar dan menyesal atas perbuatannya dahulu. Dia sekarang bertobat dan menerima kenyataan ini dengan lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih telah menonton!